Sama Rinda Sausman melaporkan kebakaran di Pasar Segiri A1, 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 Pasar Segiri. Sama Rinda Sausman melaporkan langsung dari kawasan Pasar Segiri A1, lapak, lapak pedagang di Pasar Segiri. Terbakar. Sama Rinda Sausman melaporkan kebakaran di Pasar Segiri A1, A1, A1. Pasar Segiri Sama Rinda Sausman melaporkan langsung dari kawasan Pasar Segiri A1, asap penghapul, asap penghapul di dalam. Daerah perniagaan pinggiran sungai Pasar Segiri kebakaran. Sijago Merah Hamuk Pasar Tradisional Segiri Samarinda yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, pukul 22.15 malam hari. Seorang saksi mengatakan, area pasar yang terbakar merupakan bagian losmen penjualan ikan asin dan pakaian bekas yang berada di tengah pasar. Kebetulan area tersebut sebagian besar bermaterial kayu, sehingga mudah terbakar. Saya lagi rebahan, keluar api sudah membubung tinggi di Los Kios tersebut. Saya bantu seadanya dengan menyiram air ke arah api, dan dibantu dengan relawan yang berada di seputaran lokasi, kata saksi. Selang tak berapa lama Auman Sirine pemadam kebakaran terdengar bersahutan. Satu persatu petugas pemadam kebakaran berdatangan, dengan cepat petugas menggelar selang dan mengarahkan air ke titik api. Sedikitnya 15 tangki pemadam gabungan dinas pemadam kebakaran, di Sedamkar Kota Samarinda beserta PMK Swasta, dan juga sekitar 30 mesin portabel relawan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman, kerja keras semua pihak berhasil memadamkan hampir 1,5 jam kemudian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Hendra, menyebut, musibah ini mengakibatkan puluhan kios berbagai jenis usaha hangus terbakar di pasar segiri. Dugaan sementara akibat konsleting listrik, ungkap Hendra. Lansiran dari Samarinda Pos, atau Sapos, benar ada 3 orang yang terluka, 2 luka ringan, 1 lagi luka robek di kepala. Sudah ditangani teman-teman tim medis, kata koordinator relawan info Taruna Samarinda, atau ITS Joko Iswanto. Ketua ITS Joko juga mengungkap sejumlah kendala saat pemadaman, seperti banyaknya warga yang menonton, dan akses menuju titik api kejadian relatif sempit. Kios pedagang juga rata-rata terbuat dari kayu, jelas Joko. Sementara itu, kepala UPTD Pasar Segiri, empatan membenarkan jumlah kios yang terbakar mencapai puluhan kios. Hasil pendataan ada 50 kios yang terbakar, langsiran Sapos. Ada pun unsur di lapangan selain relawan kota Samarinda, juga dari Disdamkar, Tim Medis Emergensi Medical Team, Babinsa, Babinkam Tipmas, Polsek Samarinda Ulu serta Patroli Bit 110. Data dan informasi ini kami olah bersama di Sedamkar Kota Samarinda, Satuan ITS TRC, pedagang di sekitar lokasi kejadian, dan juga kepala UPT Pasar Segiri, tutup Joko. Begitu kura-kura, yang dapat diinformasikan, bagaimana menurut Anda? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati selamat menikmati